Oh iya, Racket Mania tau gak kalau akhirnya nih, Martina Hingis bisa juga ngalahin Davenport. Yelah, masa kalah melulu ya gak? Sementara tim Uber kita lagi sibuk ngebenahin kekurangannya sebelum berangkat ke Kuala Lumpur nanti. Nah, gimana laporan selengkapnya? Kita ikutin aja Topic Point dan langsung akan diikuti oleh laporan dari Squash. Wah, berhasil juga Martina Hingis ngalahin Lindsay Davenport. Padahal dari lima pertemuan terakhir, cewek 19 tahun ini kalah melulu. Di Miami, ahad kemarin, Hingis menang dua set langsung atas petenis tuan rumah itu. Di turnamen Ericsson Cup itu, Hingis emang tampil dalam kondisi terbaiknya. Doi jarang bikin double fold, apalagi backstroke-nya amat mumpuni. Tapi meski juara, Hingis mesti kehilangan tahta peringkat satu dunia yang justru pindah ke Lindsay Davenport. Hasil dari juara di Miami dua minggu lalu. Tapi sekarang ini nih, Hingis rada ketakutan. Lantaran ada seorang cowok namanya Dubravko. Ratskevik ngirimin surat dan ngeburu Hingis kemana aja dia pergi. Pria ini sih udah ditangkep. Tapi yang jadi masalah, Dubravko ini yang ngaku punya hubungan mesra sama Hingis udah bebas dengan jaminan. Kata Melanie Molitor, nyokapnya Hingis. Dubravko selalu ngedeketin dan naksir Hingis. Wah, naksir sih boleh aja. Tapi kalau gitu caranya, takut ah. Susi gantung raket. Mia hengkang ke Belanda. Cindana masih belum pulih cederanya. Jadi memang ngeri juga ya mikirin peluang tim kita di perubutan Piala Uber Main nanti di Malaysia. Apalagi kalau diinget-inget, prestasi pemain putri kita lagi runyam. Tim kita bergabung di grup ungu bersama Denmark, Jepang, dan tuan rumah Malaysia. Denmark punya Kamela Martin, dan ganda tangguh Rike Olsen Helena Keggaard yang akhir-akhir ini makin bagus penampilannya. Sementara Jepang ada Hizako Mitsui yang pernah ngalahin Susi di Asian Games, serta pemain muda potensial Yonekura. Malaysia, walaupun kualitas pemain mereka relatif di bawah kita, tapi jangan lupa mereka tuan rumah yang pasti punya ribuan supporter. Tapi dalam hitungan pelatih Komewa, tim kita tetap punya peluang merebut satu tempat di semifinal. Kalau kita lihat memang Denmark itu cukup solid ya timnya, karena baik di single maupun gandanya, mereka itu mempunyai materi yang cukup bagus. Tapi kalau menurut prinsip saya, kalau pendapat saya sih, anak-anak masih punya kesempatan untuk bisa mengatasi mereka. Selain itu, kata Mehwa, tim kita sepertinya punya hoki bagus setiap main di event bergu, khususnya Piala Uber. Siapa sangka, di penyisihan Piala Uber di India Februari lalu, tim kita yang sudah kritis karena kalah dari Hong Kong, balik memukul negara ini di pertandingan menentukan. Padahal Hong Kong nampilin pemain tangguh asal Cina, Wang Chen. Sebelumnya lagi, malah lebih dasyat. Tim kita yang tanpa Susi, ya sekali lagi tanpa Susi, justru menembus final sebelum akhirnya kalah dari Cina. Dua tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Walaupun mereka sudah tidak mempunyai Susi Susanti waktu itu, tapi mereka masih bisa sampai ke final kan. Orang-orang tua bilang, di balik kelemahan ada kekuatan. Di Kuala Lumpur nanti, mudah-mudahan aja Serikandi-Sirikandi kita bisa membuktikan. Kalau di Ligina, kan PSSI yang ngasih subsidi biar klub bisa ikut kompetisi. Tapi nih, di Jakarta Squash League, justru klub-klub lah yang membiayai jalannya roda kompetisi. Seluruh fasilitas pertandingan, mulai dari bola, raket, kostum, sampai lapangan, ditanggung sendiri oleh klub peserta. Jadi pengen tahu, berapa perak sih dana yang dibutuhkan klub buat ikut kompetisi per musimnya? Kurang lebih dana yang telah disediakan untuk mengikuti satu musim Jakarta League, kira-kira kurang lebih 4 juta. Kalau dalam tiga bulan itu minimal 12 kali main. 12 kali main ya hitunglah sendiri. Jadi kurang lebihnya kalau tiga tim ya sudah hampir 1 juta setengah. Tapi dana sebesar itu nggak termasuk buat transportasi loh. Soalnya para Squash yang ikut JSL itu pada punya mobil sendiri. Jadi urusan bahan bakar ya tanggungan masing-masing. Nah, ini baru namanya Liga Mandiri. Sementara itu, dari arena tenis lokal, pekan lalu klub tenis Borobudur ngadain turnamen antar klub. Emang ini yang pertama kali? Tapi dilihat dari antusias pesertanya, lumayan seru kok. Tua, muda, bahkan yang udah punya cucu juga ikutan. Maklum ini pertandingan bergu. Diki Susetyo, mantan petenis junior nasional yang jadi panitia sekaligus mengelola klub tenis Borobudur ini, emang pengen banget membangkitkan lagi turnamen-turnamen tenis yang sempat hilang gara-gara Crismond. Tidak terlalu susah, asal kita punya format yang jelas, goalnya kita jelas, dan kita bisa meyakinkan para sponsor untuk kita melakukan hal yang semestinya. Maksudnya, semuanya akan berjalan dengan baik, saya rasa nggak akan terlalu susah untuk mencari sponsor. Saya akan membantu mempromosikan tenis Indonesia, karena pekembangan begitu cepat di luar negeri. Saya rasa penampilan di Davis Cup cukup bagus dan menjanjikan. Dari delapan peserta klub, tim tenis kelapa gading tampil sebagai pemenang, diikuti Borobudur Nakula sebagai runner-up. Sementara tempat ketiga direbut tim tenis kedutaan besar Amerika, Aira Tennis Club. Itu dia tadi laporan Rakyat Manca Negara. Rakyat Manca jangan pernah lupa untuk memberi semangat ke arus-arus kita ya, minimal dengan doa lah. Nah, ngomong-ngomong gimana? Udah tau belum jawaban trivia yang tadi? Coba deh di cek dulu. Tahun 2000 ini kayaknya tahun perenungan deh buat Cingdana. Setelah cedera, kabarnya dia frustrasi loh. Tapi mungkin jalan gosip kali ya. Atau emang benar? Mania Rakyat, tanpa terasa hampir dua bulan sudah Cingdana didera-cidera. Dan selama waktu itu praktis Acin absen dari hingar-bingarnya turnamen All England, Swiss dan Jepang terbuka. Akibatnya, peringkat dunia Cingdana kini melorot sampai ke posisi 29. Itu artinya peluang Acin tampil di Olimpiade nyaris tak terdengar. Nah, gosipnya nih pacarnya Johan Hadi Kusuma ini jadi frustrasi sehingga males latihan. Kalau dibilang nih Stati, ya belum lah. Cuman ya agak nyesel aja gitu. Pak, saya sudah latihan lagi kok. Ya, cuman memang kalau mungkin yang ini untuk latihan ini saya lebih hati-hati lagi lah. Mania Rakyat juga ikut prihatin Cingdana. Tapi benar gak sih katanya kamu ngalamin cedera lagi setelah yang pertama tempoh hari? Kalau dibilang cedera kedua sih kayaknya ya enggak ya. Ini mungkin memang apa ya, mungkin pertama kali yang mulai latihan memang kakinya itu mungkin belum kuat gitu loh. Jadi bukan kayak jatuh yang pertama itu bukan. Memang tapi ada geraan yang gak benar gitu aja. Ya, mudah-mudahan kamu lekas sembuh ya biar bisa tampil di Piala Uber nanti. Mania Rakyat, pebuluh tangkis yang satu ini emang namanya belum mendunia. Tapi buat orang India, Gopi Chani bagai seorang pahlawan. Karena selain prestasinya di Pesta Olahraga Persemakmuran, dia ini juga membuat harum nama India di babak kualifikasi Piala Thomas. Nah, anak didik prakas ini akan menjadi profil kita edisi kali ini. The Rising Star from India. Ya, ini julukan buat si hitam manis Gopi Chancpulela atau yang akrabnya dipanggil Gopi. Nggak berlebihan kok. Aksi Gopi di babak kualifikasi Piala Thomas di India Februari lalu memang sangat menawan. Jumping smash dan pukulannya yang akurat membuat publiknya bangga dan yakin. Lewat kerja keras Gopi di nomor tunggal dan ganda, India lolos keputaran final Piala Thomas. Untuk turnamen ini, saya memberikan 100% seluruh kemampuan saya. Mulai dari persiapan, apa yang saya lakukan untuk yang terbaik. Mengenal bulu tangkis sejak usia 11 tahun, pemuda kelahiran 16 November 1973 ini tidak bosan-bosan berlatih dan bertanding. Meski prestasinya belum secara Peter Gate ataupun Taufik Hidayat, juara Scott East Open dan Asian Satellite 99 ini pernah lo ngalahin Alan Budi Kusuma maupun Paul Eric Hoyer Larson. Ini suatu pengalaman yang mengembirakan. Melihat cara Gopi ngadepin wartawan maupun fans-fansnya, Gopi sangat supel dan perhatian. Tapi soal cewek, penggemar traveling dan dengerin musik ini dingin, Bok. Apa emang gak punya temen deket nih, Gopi? Kalau begitu, gimana kalau temenan sama Rakyat Mania aja? Dan kasih salam dong buat Rakyat Mania. Rakyat Mania tentu kenal dong dengan cowok ganteng yang satu ini. Ya betul, dia adalah Aris Yasale, bintang sinetron sekaligus penyanyi yang tergabung di grup Cool Colors. Belakangan ini, Aris sering nongkrong di lapangan skuas Senayan. Bukan buat ngeceng lho, tapi bener-bener mau ngurusin badannya biar lebih atletis. Nyong Ambon yang lahir pas hari Abri ini, sudah lama tahu olahraga pukul dinding ini dari kakaknya sewaktu tinggal di Papua Barat sana. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan karena lagi ngetrend kan? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang ikut-ikutan gak akan ada gunanya. Untuk apa kita ikut-ikutan aja? Untuk gaya-gaya doang gak? Kalau saya cari keringat, cari olahraga, bukan cari ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan untuk gaya-gaya doang, ngapain di sini kosong, sepi, gak bisa gaya-gaya. Aris sekarang lagi sibuk syuting sinetron yang baru. Ya, lagi naik daun lah. Tapi nih, meskipun dia selebritis, dia gak perlu tuh jaga penampilannya di lapangan. Menjaga penampilannya? Kalau gak perlu. Gak perlu lah. Ya, apa adanya aja lah. Kan kita pasti tahu dong kalau mau ke pesta pakai baju bagaimana, mau berenang pakai baju bagaimana, mau main skos bajunya bagaimana. Ya, kita ikutin tatanan yang itu aja. Baru 6 bulan latihan, tapi pukulan-pukulan Ari udah lumayan kok. Apa kamu dilatih khusus, Ri? Enggak, enggak. Aku kebetulan gak pakai pelatih khusus, tapi ada teman-teman dari atlet sini yang selain yang sering ngajarin. Ada Doni sering, ya pukul bareng-bareng lah main-main. Dia yang ngajarin. Kalau gitu, latihan bareng sama Rakyat Mania aja ya. Nah, apa pesan kamu buat Mania Rakyat semua? Tonton terus Rakyat Mania. Oke. Tonton terus Rakyat Mania.